Baik, selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi semuanya Selamat pagi Hari ini kita akan masuk pada materi Di tema 1, subtema 2 Semoga semua bisa menyimak dengan baik Apa yang akan saya sampaikan Supaya nantinya kalian bisa mencermati Setiap perihal baru Manakal nanti ada kesulitan silahkan dicatat Jika itu hal penting silahkan dicatat Pembelajaran daring tema 1, subtema 2 Manusia dan lingkungan Kita akan mulai dengan menanikan lagu kebangsaan Selamat pagi semuanya 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 Semua harus disiplin Tujuannya apa? Yang pertama adalah Menumbuhkan kepekaan Game-nya dinyalakan Game-nya dinyalakan Yang kedua Menumbuhkan keteraturan Jadi kalau orang disiplin Orangnya mesti teratur Kalau orangnya sudah tidak disiplin Tidak akan teratur hidupnya Terlambat terus Lalu apa? Menumbuhkan ketenangan Kita lebih tenang Dan memiliki rasa percaya diri Itu kalau kita disiplin Dan membantu pertumbuhan otak kita Kita semakin tergedas Sebab itu kita harus disiplin Kita harus disiplin Mengumpulkan informasi Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini Kegiatan belajar melakukan eksperimen Nah ini nanti tolong dilakukan di rumah Kalian akan mencari Satu informasi Kepada narasumber Narasumber bisa orang tua kalian Bisa tetangga kalian Lakukanlah wawancara Temanya bebas Intinya kamu melakukan wawancara Tulislah pertanyaan-pertanyaan Yang akan kamu berikan Kepada narasumber Ya bisa dibuka Buku tematiknya Ya di e-booknya yang sudah dikirim Di tema 1 sampai tema 9 Sudah ada e-booknya Itu kamu buka kembali Kamu susun pertanyaan-pertanyaan Jelas ya dari sini ya Anak-anak Melakukan Wawan Jara Ya Boleh Siapapun orangnya Nah Kalau wawancara daring Gimana misterian Tak apa-apa daring Ya misalnya video call Baru kalian rekam Itu namanya wawancara daring Wawancara Dalam jaringan Ya karena kita gak bisa Kalau tetap muka Kecuali keluarga kamu Keluarga kamu Yang ada di rumah Oke Nah Dalam hal ini Nanti kalian akan menerimati Setiap informasi yang diberikan Oleh narasumber itu Ya silahkan berlatih melakukan Wawancara Coba micnya dinyalakan Jelas atau enggak Jelas 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 Ngapain Melakukan Temanya Bebas Oke temanya bebas Oke Lanjutnya Kita masuk pada LKPD Masuk pada LKPD Oke Ayo Kita amati Kita amati Kita amati Gambar apa itu Kalau kalian amati Coba aja apa bisa Apa yang kamu tahu Tentang gambar itu Bentar Sama orang dewasa Yang menaik Sepeda motor Sama anak kecil Yang naik Sepeda Kita akan analisa Ya Namanya manusia Bukan punya organ Gerak Kira-kira Dari analisa Kita kira-kira Yang mana Yang bagus Untuk organ Gerak Dan yang tidak Kemana Kira-kira Kita bagus Untuk organ Gerak Gitu Yang anak Kecil naik Sepeda Yang dia Bagus Untuk organ Gerak Orang Dewasa Naik Motor Karena Itu Menggunakan Organ Gerak Organ Gerak Kaki Organ Gerak Iya Semua Organ Gerak Semuanya Termasuk tangan Nah Kalau yang naik Sepeda motor Tinggal duduk aja Enak Nyaman Tetapi Bahayanya Untuk kesehatan Organ Gerak Kurang Bagus Karena ini Merupakan Suatu Kesehatan Olah Raga Pernah Olah Raga Itu Sehat Kita Harus Sering Melakukan Olah Tujuannya Apa Supaya Organ Gerak Kita Tetap Sehat Oke Silahkan Dibaca Alexa Alexa Silahkan Dibaca Alexa Hello Bisa Nyambung Nampaknya Alexa Tesla 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 Baik Tesla Silahkan Salah Satu Kegiatan Yang Disukai Beni Saat Hari Libut Adalah Bersepeda Menyusuri Jalan Perdesaan Udara Di Perdesaan Masih Segar Karena Masih Banyak Pohon Dan Masih Sedikit Polusi Kegiatan Beni Ini Tentunya Dapat Bermanfaat Bagi Kesehatan Dengan Bersepeda Rutin Semua Organ Gerak Yang Ada Di Tubuh Dapat Sebagai Menanyi Mestinya Coba Perhatikan 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 Pernahkah Pernahkah Tegang Terasa Pegal Dan Taku Setelah Duduk Diam Beberapa Saat Ya Karena Pada Saat Duduk Diam Waktu Yang Lama Organ Organ Gerak Pada Tukur Tidak Bekerja Sebagaimana Mestinya Jelas ya Oke Ini 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 Silahkan Discrinshoot Ini Materi Penting Silahkan Discrinshoot Sudah Mengenal Pancasila Pancasila ini Lambang Garuda Pancasila Dirancang oleh Sultan Hamid II Yang Kemudian Disempurnakan Hingga Akhirnya Dirancang oleh Tanggal 10 Februari 1950 Jumlah Bulu Garuda Bulu Pada Burung Garuda Pancasila Melambangkan Hari Proklamasi Ya Itu Jumlah Bulu Disarap Disayap Burung Garuda Melambangkan Tanggal Lalu Jumlah Bulu Di Ekor Burung Garuda Melambangkan Apa Melambangkan Bulan Yaitu Bulan Agustus Bulan Delapan Jumlah Bulu Di Leher Itu Ada 45 Melambangkan Tahun Proklamasi Kemertikaan Nah Dari Burung Garuda Ini Yang Dapat Kita Maknai Dapat Kita Pelajari Adalah Bagaimana Kita Menerapkan Setiap Sila Itu Dalam Hidup Sehari Hari Yang Pertama Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Kita Bisa Toleransi Saling Hormati Kepercayaan Masing-masing Untuk Membina Kerukunan Jadi Objek Kita Adalah Hubungan Vertikal Hubungan Vertikal Antara Manusia Dengan Tuhan Tidak Ada Yang Bisa Melarang Oleh Sebab Itu Kita Saling Menghormati Kepada Saling Mencintai Dan Menumbuhkan Rasa Tenggang Rasa Serta Menjunjung Sikap Kemanusiaan Kita Harus Peduli Kalau Punya Teman Kemudian Temannya Jatuh Jangan Ditanya Halo Itu Udah Jatuh Kok Dihalo Bantu Nah Dibantu Temannya Ini Merupakan Penterapan Sila Kedua Bagaimana Dengan Sila Ketiga Persatuan Indonesia Menempatkan Persatuan Persatuan Bangsa Yang Berasas Bindika Tunggal Ika Di Atas Kepentingan Pribadi Dan Golongan Kita Terdahulkan Kepentingan Umum Kepentingan Bersama Yang Sifatnya Menyeluruh Bahwa Kepentingan Bangsa Ini Harus Bisa Mewadai Dari Sabang Sampai Merauke Karena Itulah NKRI Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia Mengembangkan Perbuatan Adil Yang Mencerminkan Nilai Luhur Perbuatan Adil Jadi Kalau Kita Bersikap Adil Kita Sudah Menerapkan Sila Yang Kelima Pancasila Hidup Hemat Kita Lakukan Hemat Itu Sila Pancasila Yang Kelima Oke Anak Anak Semua Ungkapan Semboyan Bineka Tunggal Ika Pertama Kali Dituliskan Oleh Seorang Empu Pada Zaman Kerajaan Majapahit Yang Bernama Empu Tantular Ini Ditulis Ya Penting Ditulis Ini Saya Ulang Sesanti Semboyan Bineka Tunggal Ika Diungkapkan Pertama Kali Oleh Seorang Empu Empu Itu Orang Membuat Keris Membuat Keris Yang Memiliki Tingkat Linue Linue Itu Kesakian Kalau Zaman Dahulu Pertama Kali Dituliskan Oleh Seorang Empu Yang Bernama Tantular Dan Semboyan Tersebut Dituliskan Dalam Kitab Sutasoma Kitab Kakawin Sutasoma Yang Berbunyi Bineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mang Wah Berbeda Itu Satu Itu Tidak Ada Pengabdian Yang Mendua Oleh Sebab Itu Inilah Yang Digunakan Bangsa Indonesia Sebagai Jikal Bakal NKRI Karena Semboyan Ini Sudah Ada Zaman Dahulu Sejak Zaman Macapait Dan Yang Menutuskan Adalah Seorang Empu Yaitu Empu Tantular Melalui Buku Kitab Negara Kakawin Sutasoma Oke Lanjut Nah Dalam langkah mencapai tujuan Nasional Ya Dalam langkah mencapai tujuan Dan memperkuat Nilai-nilai Persatuan Ini ada Dua Faktor Ada Faktor Pembentuk Dan Faktor Penghambat Tata Pembentuknya Itu Apa Adanya Rasa Senasif Dan Perjuangan Yang Diatifkan Faktor Sejarah Bangsa Indonesia Dari Sabang Sampai Merakau Sama-sama Pernah Merasakan Dijajah Yang Kedua Adanya Ideologi Nasional Yang Terkemin Dalam Simbol Negara Yidup Gurung Garuda Pancasila Dan Semboyan Bineka Untal Karena Keragaman Itu adalah Bagian dari Kekayaan Maka Itulah Yang Bisa Diterapkan Adanya Ancaman Dari Luar Yang Menyebabkan Munculnya Semangat Nasionalisme Di Kalangan Bangsa Indonesia Ini Sebab Kita Seperti Generasi Muda Harus Tetap Semangat Memiliki Semangat Nasionalisme Yang Berkobar Kita Harus Bisa Menggunakan Bahasa Yang Baik Dan Benar Nah Faktor Penggambatnya Apa Kurangnya Penghargaan Terhadap Kemajemukan Yang Persifat Heterogen Heterogen Berarti Perbedaannya Lebih dari Satu Kamu Bisa Bayangkan Dari Sabang Sampai Merau Ini Sukunya Berapa Agamanya Berapa Bahasanya Berapa Arak Musi Tradisional Berapa Tengah Tengah Dan Ini Kamu Harus Tahu Ya Harus Sudah Di Luar Kepala Misalnya Suku Dhani Berasal Dari Mana Siapa Yang Bisa Yuk Suku Dhani Dinyanakan Nikah Contoh Siapa Yang Bisa Ada Ada Yang Bisa Ada Yang Bisa Suku Dhani Ada Suku Dhani Berasal Dari Papua Tempat Kehidupannya Di Lembah Balin Ini adalah Salah satu Suku Yang Tidak Mengenal Tidak Mengerti Namanya Uat Di Di Kehidupan Kekayaannya Diukur Dengan Babi Dan Ubi Semakin Banyak Babi Semakin Kaya Kesehatiannya Dia makan Ubi Ini Salah satu Contoh Karakteristik Perbedaan Budaya Kita Nah Kurangnya Toleransi Antar Golongan Kita Tingkatkan Koleransi Ini Kurangnya Kejadaran Dari Masyarakat Terhadap Ancaman Dan Gangguan Dari Luar Sebagai Generasi Muda Kita Harus Meniliki Visi Yang Sama Kita Harus Benar Menolak Penjajah Dan Mendahulukan Kebersamaan Persatuan Dan Kesatuan Ada Tidak Puasan Terhadap Ketimpangan Dan Ketidak Merataan Adalah Pembangunan Ini Nah Kalau Sekarang Bagaimana Harus Merata Pembangunan Tidak Boleh Dipusatkan Di Jawa Tidak Boleh Harus Bisa Dipusatkan Di Mana Mana Karena Itu Juga Bagian Dari Pemerataan Wilayah Oke Makna Bineka Tunggal Iga Memperkokoh Dan Memperkuat Bangsa Dan Negara Kita Sehingga Keanekaragaman Suku Bangsa Tidak Menyebabkan Perkejaan Persatuan Dan Kesatuan Sejarah Telah Memuktikan Bahwa Bangsa Kita Dapat Merdeka Karena Adanya Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Ini Kita Bisa Kompak Bersatu Kompak Bersatu Saling Menghargai Semua Perbedaan Yang kita Meliki Persatuan Kita Meliki Adalah Kekayaan Bangsa Oke Coba Disebutkan Ada Berapa Agama Ini Coba Disebutkan Silahkan Disebutkan Ayo Dinyalakan Campnya Campnya Dinyalakan Tidak Dimatikan Ayo Kamu Belajar Dimatikan Enam Itu Apa Ada Enam Itu Apa Ada Katolik Kristen Katolik Islam Islam Kalau Budha Ada Tujuh Enam Itu Agamanya Dan Satu Kepercayaan Negara Kepercayaan Namanya Kepercayaan Oke Nomor Satu Kamu Lihat Gambar Apa Itu Masjid Nomor Dua Sebelahnya Masjid Sebelahnya Masjid Apa Kerajaan Katolik Kerajaan Sebelahnya Lagi Sebelahnya Lagi Kerajaan Bawah 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 Sampingnya Pura Dua Oke Ya Pura berarti Untuk Umat Bindu Bisa Nggak Kalian Mengatakan Salam Kalau Kita Berjumpa Dengan Orang Islam Mister Mengatakan Begini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Ujapan Salam Kalau Kedua Maghrib Bisa Ujapan Salam Kalau Bertemu Umat Buddha Mister Ucapkan Salam Kebajikan Nah Ya Oke Kalau Kita Bertemu Umat Hindu Mister Ucapkan Ucapkan Apa I Mada Madh Madhiana Rangan Jali Umat Bum Wadi Astu Itu Itu Harus kita Ungkapkan Itu Bagaimana Kamu Tahu Nggak Ini Sekarang Sudah Saatnya Harus Tahu Harus Kelas Limpah Literasinya Harus Luas Ya Gaya Belajar Kamu Harus Dirubah Tak Boleh Tergantungan Terpada Materi Atau Materi Instansi Ya Harus Menyeluruh Cara Belajarnya Itu Selanjutnya Oke Nah Ini Apa Oke Nama Provinsi Mari kita Lengkapi Ya Nanti Di Lengkapi Ini Kan Ada Di LKPT Sudah Dibagikan Sama Misalkan Bila KPD Sudah Tepat Nama Provinsi Nangru Aceh Garussalam Rumah Adat Namanya Tong Bade Senjata Rencong Kemudian Apa lagi Itu Semblahnya Semblahnya Apa Semblahnya Apa Itu Taris Sudati Taris Oke Kalau Dari Jawa Rumah Adat Namanya Apa Cuklu 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 Kita Lengkapi Nama Provinsi Jawa Timur Cuklu Terus Senjata Celurit Celurit Itu Celurit itu Kadang Begini Anak-anak Yang Kadang Membuat Kita Salah Persepsi Ya Kita Masyarakat Jawa Selalu Memiliki Analisa Yaitu Keris Tapi Kalau Celurit Cenderung Ke Etnis Madura Ke Suku Madura Karena Suku Jawa Dan Suku Madura Berbeda Ya Nanti Bisa Ditambahkan Supaya Literasi Kamu Baik Oke Selanjutnya Nomor Tiga Siapa Bisa Boleh Coba Siapa Nomor Tiga Siapa Agak Cepat Nomor Tiga Siapa Bisa Nama Provinsi Papua Rumah Adat Apa Ayo Rumah Adat Honai Senjata Adat Senjatanya Apa Senjatanya Apa Ayo Daruh Mister Panah Terus Terus Tarinya Taris Selamat Taris Taris Selamat Datang Terus Dari Bali Apa Gapura Candi Bentar Namanya Ya Kemudian Senjatanya Badik Betul ya Betul kah Ayo Dari Bali Nanti Ini kamu lengkapi semuanya Di bukumu Ini karena aktivitas kamu Bukan aktivitas diskusi Oke Kita cermati sekarang pada gambar Sampingnya Di gambar sampingnya Ini ada wujud kebersamaan Yang paling bawah itu Taris dari mana Sebelahnya Taris dari Bali Dari Kalimantan Ini taris dari Kalimantan itu Kalimantan Timur Ya Sukunya Dayak Oke Ini tolong dilengkapi Bagaimana sikap Menghargai perbedaan Contohnya seperti apa Kalau bermain sama Tetanggamu Bermain sama temanmu Tengkar enggak Pernah bertengkar enggak Lu pernah bertengkar enggak Enggak Masa gak pernah bertengkar Yakin Pernah Pernah Nah oleh sebab itu Sekarang kita dituntut Bagaimana bisa mengendalikan Diri Supaya kita Bisa mengendalikan Emo Emosi Oke Nah ini adalah tokoh-tokoh Para tokoh agama Oke Lanjut Nah Silahkan Tekstnya dibaca Saya minta Selim Sampai khusus Sampai khusus Sampai khusus Selim Agar Selim 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 C C Lina C Lina Ayo Agar tetap sehat dan kuat Tubuh harus dijaga Kesehatannya Salah satu cara Untuk memperoleh Tubuh yang sehat dan kuat Adalah Berolah Olahraga Saat berolahraga Semua anggota tubuh bergerak Termasuk Organ Gerak Olahraga dapat dilakukan Dimana saja Misalnya Olahraga lari Olahraga lari Tidak memerlukan Tidak memerlukan Tempat khusus Kamu dapat Menggunakan lingkungan Eh Cukup Cukup Oke Ya manusia dan lingkungan Ini adalah sebuah interaksi Nah kalau sekarang kita Secara organ gerak Maka Yang olahraga yang tidak Memerlukan Banyak biaya itu Ya lari Lari itu Tidak butuh uang Lari di rumah juga bisa Ya Dimana-mana bisa Kalau lari Kalau keuntungan apa Padahal itu bagus Untuk Menjamin Kesehatan Tubuh Nah ini harus kamu lakukan Anak-anak Apalagi sekarang Di musim pandemi Ini apa Mereka sedang lakukan apa Mereka sedang lakukan Apa Mereka sedang apa ini Bola Olahraga Bersepeda Bersama-sama Kamu lihat Itu karakternya Berbeda bersama Berbeda Berbeda Tapi mereka bisa hidup Rukun Bisa bermain dengan Baik Ya Bermain dengan rukun Bermain bersama Eh Nah Ini bersepeda Merupakan kegiatan Yang menyenangkan Ya Sekaligus Menyehatkan Sepeda bisa dikatakan Sebagai alat Transportasi darat Yang murah Praktis Dan mudah Dikendarai Banyak orang Memanfaatkan Sepeda untuk Pergi ke kantor Sekolah Pasar Dan lain-lain Sepeda Juga ramah lingkungan Karena tidak Menggunakan Bakar minyak Bahan bakar minyak Sehingga Tidak menimbulkan Polusi Ya dengan bersepeda Juga dapat Menjaga dan meningkatkan Kesehatan Tubuh Jadi anak-anak Kelas 5B Ada yang tidak bisa Bersepeda Atau bisa semua Sudah bisa bersepeda Semua Ada yang belum bisa Atau belum berani Bersepeda Bisa pak Bisa pak Oke Lekus Bisa 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 Belum bisa Oke Ini tadi sudah ya Nah yang kamu tulis Apa yang penting Di sini Empat pilar kebangsaan Kamu tulis Penting Empat pilar kebangsaan Itu apa aja Pancasila UD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan BNK Tunggal 3 Ini empat pilar kebangsaan Ini penting Sudah Jadi empat pilar kebangsaan Itu Di buku Ada ini Pancasila UD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia BNK Tunggal 3 Nah Lekanya Nanti apa yang perlu Dilengkapi Ini Ya Jelaskan arti penting Keragaman bagi Masyarakat Indonesia Kita diskusikan aja langsung Apa arti penting Keragaman bagi Masyarakat Indonesia Keragaman ini Merupakan apa Siapa bisa Keragaman Merupakan Apa Aset Bank Aset Bangsa Dan negara Republik Indonesia Menunjukkan bahwa negara kita itu Kaya Akan keragaman Dan Memperkokoh Nilai Persatuan Keragaman ini Memperkokoh nilai persatuan kita Ya Oke Menurutmu Oh tulislah Mana BNK Tunggal Ika Apa Maknanya Kita bisa hidup Berdampingan Dengan siapa Dengan siapa saja Dengan orang yang Berbeda Ya Bersatu Dalam Keragaman Itu intinya Ya Bersatu Dalam keragaman Tapi kita harus menghargai Perbedaan Ya Menghormati Salih menghormati Satu sama lain Nah Dalam rangka Menyelenggarakan Ya Menyelenggarakan Pentingnya Persatuan Dan Kesatuan Kita tidak bisa Lepaskan dari Gotong Royong Gotong Royong Ini sudah Dikelorakan oleh Bapak Proklamator kita Yaitu Bung Karno Dan Bung Hatta Bahwa Masyarakat Indonesia Adalah Masyarakat Gotong Royong Gotong Royong Itu bagaimana Ya tidak Dikerjakan sendiri Saling bahu-membahu Saling bantu Membantu Nah Dalam melaksanakan kehidupan Sebagai warga Dan negara Kita memiliki Hak Asasi Manusia Yang tertuang Dalam UD 1945 Yaitu Pada pasal 27 A.1 Sampai 34 Pasal 27 A.1 Tentang Hukum Dan Pemerintahan Pasal 27 A.2 Tentang Pekerjaan Dan Pendidikan Yang layak Sekarang Saya tanya Kalian Sekolah Ini Menggunakan Internet Berarti layak Menangannya Daring Berarti itu Hak kalian Mendapatkan Fasilitas Belajar Contoh Pakaian Yang Kita pakai Ini layak Tidak Compan Camping Kemudian Tentang Bela Negara Pasal 27 A.3 Tentang Bela Negara Seperti apa Ini kita Wujudkan Seperti Sebagai generasi Muda Bangsa Indonesia Kita harus Rajin Belajar Rajin Belajar Tidak Boleh Punya Rasa Takut Berani Memiliki Rasa Percaya Diri Dan Katakan Kalian Bisa Presentasi Bisa Gitu Tidak Usah Makas Malas Atau Tidak Usah Malu Malu Bisa Seperti ini Bisa Katakan Bisa Dulu Baru Nanti Kita Berusaha Orang Orang Punya Tantangan Yang Memiliki Tantangan Berarti Orangnya Rajin Belajar Berarti Orangnya Haus Belajar Oleh sebab itu Belajar itu Dikatakan sebagai Suatu tindakan Sepanjang Hayat Tidak ada Batasnya Orang Orang Tua Pun Juga Belajar Sekolah Zaman Dulu Sama Sekolah Sama Sekarang Beda Maka Oleh sebab itu Tidak heran Kalau orang Tua Kalian Mendampingi Kalian Mendampingi Cara Belajarmu Karena Memang Berbeda Nah Ini Juga Bagian Dari Hak Kalian Sebagai Peserta Didik Hak Kalian Sebagai Seorang Anak Mendapatkan Fasilitas Belajar Oke Lanjut Nah Bentuk Kerukunan Beragama Ini Ada Di Sila Keberapa Sila Keberapa Anak Siapa Bisa Saya Dibuka Sila Keberapa Halo Halo Sila Keberapa Sila Pertama Oke Kenapa Kau disebut Terukunan Beragama Kenapa Kau disebut Terukunan Beragama Kenapa Kau disebut Terukunan 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 berarti Berapa Tiga Yang pertama Kerukunan Internal Umat Beragama Umat Seagama Jadi Kita Sesama Kalau Misalnya Kita Beragama Katolik Sama Orang Beragama Katolik Itu Harus Bukun Itu Bahian Dari Internal Dengan Beda Agama Mister Beragama Kau Huju Kamu Beragama Buddha Mister Mendukung Kegiatan Kamu Ini Juga Bagian Dari Terukunan Yang Kedua Yang Ketiga Bagaimana Pemerintah Pemerintah Memberikan Fasilitas Fasilitas Umat Ibadah Ya Seperti Itu Oke Ini Bagian Dari Bagian Dari Bagian Dari Apa Bagian Dari Upaya Mempertahankan Persatuan Dan Kesatuan Melalui Hidup Rukun Baik Sebentar Ya Lanjutkan Dari Sampai Bagaimana Tadi Ya Dengan Pemerintah Oke Slide berikutnya Nah Kita akan Belajar Yang Namanya Apa Organ Gerak Kamu Lihat Di sana Kepala Itu Dinamakan Apa Ayo Siapa Tahu Kepala Dinamakan Apa Tengkorak Tengkorak Sebelahnya Tengkorak Itu adalah Tulang Rangka Nanti Kamu Cari Jawabannya Kamu Analisa Kamu Temukan Sebelahnya Tulang Rangka Adalah Apa Sebelahnya Tulang Rangka Adalah Yang Paling Yang Ada Di 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 Yang Ini Yang Ada 14 Sampai 19 Sampai 19 Ini Organ Gerak Atas Yang Sebelahnya Adalah Organ Gerak Bawah Pangan Dan Kaki Kalau Yang Pengah Itu Rangka Dari Sini Jelas 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 Oke Nah Ini Kalau Kita Cermati Kamu Lihat Tulang Paha Itu Sebelah Mana Ada Tulang Paha Ada Tulang Tempurung Nanti Anak Masukkan Biar Contohnya Disini Ini Sudah Dikas Contoh Kalian Tinggal Masukkan Saja Mencari Nama-nama Yang Sudah Ada Di Dalam Kolom Besok Kita Diskusikan Oke Ya Halo Halo Terus Terus Selanjutnya Ini Organ Gerak Atas Ini Organ Gerak Bawah Yang Bentuknya Gelap Itu Organ Gerak Bawah Nah Seperti Apa Bagian Bagian Itu Apa Saja Nah Ini Yang Sebelah Tidak Ada Ini Kamu Nanti Kamu Kasih Sendiri Yang Meruntut Seperti Apa Oke Ini Ada Pengkorak Itu Sebelah Mana Tulang Belikat Itu Sebelah Mana Juga Ada Sendi Dan Selanjutnya Adalah Kelainan Pada Tulang Ini Kamu Screenshot Penting Kelainan Pada Tulang Yang Pertama Adalah Fraktura Fraktura Disebut Sebagai Patah Tulang Fraktura Kalau Visura Retak Tulang Tulang Retak Itu Visura Kemudian Ada Osteoporosis Tengoroposan Tulang Dan Gifosis Adalah Tulang Belakang Yang Membengkok Ke Belakang Membungkuk Membengkok Ke Belakang Spoliosis Tulang Belakang Melengkung Yang Mana Yang Membungkung Yang 6 Atau Yang 5 Nanti Kamu Termati Lordosis Tulang Belakang Melengkung Ke Depan Jadi Kalau Orang Jawa Itu Bilang Denk Yang Mana Jalanya Dengkeen Dengkeen Itu Perutnya Segepat Kalau Perutnya Buncit Ya Tujuh Nanti Ini Juga Merupakan Satu Kelainan Kelainan Pada Tulang Jadi Kalau Patah Tulang Itu Kita Sebut Fraktura Fraktura Kalau Retak Tulang Itu Visura Kalau Tulang Kropos Itu Osteoporosis Kalau Melengkung Tulang Belakang Melengkung Kedepan Itu Lordosis Kemudian Yang Kelima Tulang Belakang Melengkung 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 Kebelakang Searah Kamping Nomor 5 Ini Disebut Skoliosis Miring Jadi Jalannya Miring Itu Untuk Kelainan Pada Tulang Nah Kita Masuk Pada Muatan IPS Pada Muatan IPS Kita Akan Bicara Tentang Masalah Kenangkapan Alam Kenangkapan Alam Seperti Apa Kenampakan Alam Kenampakan Alam Ini Adalah Struktur Bentuk Bentuk Rupa Alam Kita Seperti Apa Apakah Alam Kita Mulus Saja Maka Disini Diwujudkan Dalam Dua Bentuk Yaitu Adalah Wilayah Perairan Dan Wilayah Daratan Wilayah Daratan Itu Ada Dataran Tendah Dataran Tinggi Pegunungan Tanjung Ada Lembah Ada Bukit Kemudian Kalau Wilayah Perairan Seperti Apa Ada Sungai Danau Selat Teluk Laut Rawa-rawa Samudera Samudera Itu adalah Laut Lepas Ya Kita Delta Apa Delta Daratan Yang Berada Di Tengah Sungai Biasanya Di Muara Sungai Merupakan Pertemuan Antara Air Sungai Dan Air Laut Ini disebut Delta Jadi Kalau Sungai Dari Darat Kemudian Bertemu Dengan Air Laut Ini disebut Delta Nah Tuh Nah Kita Lihat Peta Indonesia Peta Indonesia Peta Kepada Tentu Indonesia Provinsi Tahun 2010 Ini Oke Nomor Satu Kulau Manakah Yang Paling Padat Penduduknya Di Indonesia Siapa Yang Bisa Ada yang Sudah Menjawab Ini Belum Belum Papua dan Jawa Belum Belum Papua dan Jawa Paling Padat Penduduknya Jawa Kulau Manakah Yang Paling Sedikit Penduduknya Nanti Kamu Cari Ya Di Buku Ada Buku Temati Ini Ada Semua Ya Buku Temati Sudah Ada Oke Nanti Tinggal Menjodohkan Ini Kamu Besok Kita Diskusikan Oke Nah Ini Jirinya Seperti Apa Kenangkapan Kamu Tinggal Menyalin Lagi Ya Jadi Anak Tinggal Menyalin Nanti Dinyalakan Nanti Kamu Tinggal Menyalin Di Materi Awal Tari Sudah Ada Yang Termasuk Kenangkapan Kenangkapan Alam Itu Kayak Bagaimana Nanti Kamu Tinggal Salin Aja Kita Diskusikan Bersama Oke Jelas Ya Oke Terus Mengingatkan Tugas Wawancara Langsung Aja Nah Ini Ingat Ini Adalah Persebaran Flora Dan Fauna Di Indonesia Nah Kamu Perhatikan Contoh Ini Dari Sini Saya Mau Tanya Siapa Yang Tahu Dimanakah Populasi Harimau Dimana Populasi Harimau Siapa Yang Bisa Sumatera Apakah Sumatera Sumatera Dan Sumatera Kok Hampir Terima Itu Adalah Harimau Jawa Jawa Dan Sumatera Ya Harimau Jawa Ini Lokasinya Berada Di Lereng Semeru Hutan Semeru Harimau Jawa Ya Dan Kalau Kita Perhatikan Anak-anak Struktur Binatang Ini Berbeda Berbeda Itu Karena Apa Karena Pengaruh Garis Wallace Dan Garis Weber Ada Garis Wallace Dan Garis Weber Nah Dua Garis Ini Yang Membuat Kebatian Fauna Wilayah Asiatis Fauna Wilayah Peralian Dan Fauna Wilayah Australis Wilayah Australis Semakin Ketimur Papua Dan Masuk Australis Kita Bisa Temukan Kanguru Tapi Kalau Di Jawa Tidak Ada Kanguru Ini Karena Sudah Ada Garis Nadi Ya Ini Kamu Cercati Nanti Oke Terus Selanjutnya Nanti Ini Kamu Tinggal Kerjakan Aktivitas Ini Dilengkapi Ya Ini Dilengkapi Oke Oke Ini Bentar Nah Upaya Konservasi Fora Dan Fauna Untuk Mencegah Semakin Punahnya Flora Dan Fauna Maka Dilakukan Upaya Sudah Yang pertama Apa Untuk Mencegah Untuk Mencegah Apa Terjadinya Kepunahan Ya Yang Dilakukan Apa Membuat Suatu Tempat Perlindungan Nah Tempat Perlindungan Ini Macem-macem Ada Suaka Maga Satwa Suaka Alam Oke Ini Cagar Alam Cagar Alam Itu Apa Suaka Alam Yang Karena Keberadaan Alam Yang Punya Kekerasan Keumbuhan Di Sini Dimana Kalau Kalian Pergi Kemalang Ke Pantai Selatan Disana Kamu Tentu 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 Terima kasih. 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 Pak juga Pernah melihat binatang ini Pernah melihat Adal Adal, ular Pernah melihat ini Binatang ini Oke Pernah menjumpai binatang binatang itu Pernah ya Oke Fauna Indonesia bagian Barat Larissa Elvira Larissa Elvira Ayo Larissa Elvira Ayo Yang ini ya Ya mencangkup Sauna Indonesia bagian tengah Ayo Ada Apa mister Ayo Yang mana mister gak kedengeran Bagian tengah Bagian tengah Bagian tengah Mencangkup wilayah Wilayah ini juga sering disebut Dengan wilayah fauna Kepulauan Walajah Mencangkup wilayah Sulawesi Timur Maluku dan Tenggara Serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya Fauna yang Fauna yang Menghuni wilayah ini antara lain Babi rusak Apa itu Rusak Antara lain Babi rusak Udah Udah Monyet Apa Sumbah Babi Beluang Ikan Melius Melius Monyet Hitam Lesteri Sapi Dan Banteng Pandu Bagian timur Pandu Pauna Indonesia Bagian timur Ada pandu Halo Pauna Indonesia Bagian timur Tipe Merah Papua Dan Kepulauan Arumamalia Yang banyak Ditemui di wilayah ini Antara lain Beruang Kanguru Walabi Landak Irian Puskus Kanguru Pohon Pemanjat Berkatung Dan Kelelawar Di wilayah ini Tidak ditemukan Gerah Banyak Juga Ditemui Jenis Reptil Seperti Ular Kadal Buaya Dan Biawak Berbagai Jenis Burung Yang Banyak Dijumpai Di daerah Ini Antara Lain Jendrawasi Kaswari Nuri Raja Udang Dan Namudur Apap Ada pun Jenis Ikan Air Takwar Relatif Sedikit Oke Bagus Itu sudah Benar Jadi Untuk Faunanya Bagi Kedalam Tiga Bagian Oke Nah Kita sudah sampai disini Kita mau selesai Jaga Turusan nanti Yang penting Kita Mencoba Untuk mencoba Dan mencoba Dan Terima kasih Akhirnya Tepuk tangan Untuk kita Semua Halo Kita Sudah Selesai Oke Baik Semua Dinyalakan Oke Micronya Micnya Berapa Menit Kita Pelajaran Full Full Oke Selain Ini Anak Kalian Langsung Dicoba Diselesaikan Nanya Di Sabah Terasi Halo Sabah Terasi Sudah Terdapat Seri AKM Seri AKM Ipan Dan AKM PS Kamu Sabah Terasi Terasi Kompas Jelas Ya Bisa Ya Disana Sudah Menanti Seri AKM Bagaimana Lebih Di Lebih Lebih Senternya Oke Dia Semua Oke Itu Yang Bisa Yang Bisa 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 Yang Ini Kurang Lebih Nanti Kamu Akan Mencari Menghasil Silahkan Kembali Bisa Bisa Terus Bisa 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 Sampaikan Kita Bisa Besok Bisa 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 kita juga mandi ulangan lagi-lagi nanti lagi bye-bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati